KEMBALI LAGI DI SALIHA Wah, gak kerasa ya, bulan Ramadan sudah memasuki hari ke-22. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, apa aja nih yang sudah sahabat Salihah persiapkan? Apakah sudah mulai membuat kue-kue kering khas lebaran? Sudah mulai berbelanja pakaian baru? Atau sudah mulai mempersiapkan untuk perjalanan mudik? Pasti yang sedang merantau sudah mulai sibuk ya mempersiapkan kebutuhan mudik nanti? Bicara soal mudik, ada yang tahu gak ya dari mana asal kata mudik itu? Ternyata mudik berasal dari kata udik yang berarti kampung atau jauh dari kota. Di Indonesia, mudik identik dengan tradisi tahunan yang biasa terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Misalnya menjelang Lebaran Idul Fitri. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mudik boleh dikatakan sebuah tradisi yang mutlak harus dilaksanakan. Karena pada saat itulah terdapat kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan. Melihat tradisi mudik di Indonesia yang bukan hanya sebagai ajang pulang ke kampung halaman, tetapi juga sebagai sarana untuk berkumpul dengan sanak keluarga. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi adalah sebagai bentuk keimanan seseorang kepada Allah SWT. Dan selain sebagai tanda keimanan kita kepada Allah SWT, ternyata menyambung silaturahmi pun dapat memanjangkan usia dan meluaskan rezeki. Karena dengan semakin baiknya hubungan kita dengan sesama, akan semakin banyak doa tercurah dan semakin terbuka jalan rezeki kita, sahabat saliha. Tapi perlu diingat bahwa menyambung silaturahmi bukan hanya saat hari raya Idul Fitri saja ya. Silaturahmi pun harus senantiasa terjalin setiap saat, dan dengan siapapun sekalipun tidak bertetap muka secara langsung. Membahas fenomena mudik sebagai ajang silaturahmi, yuk sahabat saliha kita simak negara mana saja yang juga memiliki tradisi mudik, dan apa saja keunikan tradisinya. Sahabat saliha, ternyata tradisi mudik bukan hanya terjadi di Indonesia saja loh, tapi juga di beberapa negara berkembang, baik dengan mayoritas penduduk muslim maupun minoritas. Seperti di Malaysia, tradisi mudik di Malaysia dikenal dengan nama Bali Kampong. Bali Kampong ini tidak hanya dilaksanakan ketika lebaran saja, tapi juga ketika perayaan tahun baru Imlek. Tidak berbeda dengan tradisi mudik di Indonesia, India pun memiliki tradisi mudik lebaran Idul Fitri. Para warganya memanfaatkan tradisi ini untuk bersilaturahmi, saling mengirimkan makanan, bersalam-salaman, dan juga membagikan sedekah. Bangladesh sebagai negara tetangganya pun memiliki tradisi mudik yang sama. Dan terakhir, di China. Negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia ini pun memiliki tradisi mudik yang dikenal dengan nama Chunyun, yang memiliki arti pergerakan musim semi. Pelaksanaannya pun dilakukan ketika perayaan tahun baru Imlek dan menjadi kegiatan mudik terbesar di dunia. Wah, ternyata unik-unik juga ya tradisi mudik di negara-negara tersebut, sahabat salihah. Masih membahas tentang tradisi mudik, sepertinya setiap tahun masalah yang paling mendasar ialah mengenai sarana transportasi. Yap, dengan banyaknya tradisi mudik di berbagai belahan dunia, tentu permintaan atas alat transportasi sangatlah tinggi. Dan di zaman yang sudah sangat modern seperti saat ini, banyak sekali alternatif transportasi yang digunakan oleh para pemudik, seperti transportasi darat, laut, dan juga udara, baik menggunakan alat transportasi umum maupun milik pribadi. Sahabat salihah, selain mempersiapkan alat transportasi apa yang akan digunakan, ternyata masih banyak lho persiapan lainnya yang biasa dipersiapkan para pemudik, seperti membawa buah tangan untuk sanak saudara, hingga membawa perlengkapan pribadi yang akan digunakan selama bermudik. Sering gak sih ngerasa kesusahan saat packing barang-barang yang akan dibawa? Rasanya ingin sekali membawa perlengkapan seperlunya saja. Tapi kok space yang dihabiskan banyak banget ya? Gak perlu khawatir, kali ini salihah akan berbagi tips packing buat sahabat salihah yang akan melaksanakan kegiatan bermudik. Pertama-tama, buatlah daftar barang bawaan yang akan dibawa. Hal ini untuk mencegah adanya barang yang tertinggal. Kemudian pastikan mengecek kesesuaian daftar barang dan isi koper atau tas sebelum berangkat. Tips kedua, bawalah baju, hijab, dan aksoris secukupnya dengan warna yang senada, agar mudah dipadupadankan. Tips ketiga, untuk menghemat space di dalam koper atau tas, lipatlah pakaian dengan teknik menggulung. Dengan susunan pakaian yang lebih berat, diletakkan di bagian paling bawah dan pakaian dengan bahan ringan di bagian atas. Tips keempat, bawalah alas kaki seperti sandal dan sepatu masing-masing satu. Jika membawa lebih dari satu, gunakan alas kaki yang paling berat selama perjalanan agar tidak menambah berat barang yang akan dibawa. Bungkus alas kaki dan letakkan sepatu di bagian paling dasar koper. Tips kelima, kemaslah kosmetik dan toiletries dalam kemasan-kemasan kecil untuk menghemat space. Dan untuk menghindari kebocoran atau tumpah, bungkuslah toiletries berbahan cair menggunakan plastik sebelum dimasukkan ke dalam pouch. Letakkan di bagian paling atas koper atau tas untuk memudahkan ketika hendak digunakan. Tips keenam, gunakan pouch khusus untuk kabel dan gadget. Simpanlah di tempat yang selalu dapat terawasi seperti menggunakan tas tambahan yang selalu melekat di tubuh. Tips ketujuh, bawalah selalu ziplock sebagai wadah penyimpanan serbaguna. Selain itu, jika bermudik menggunakan alat transportasi pesawat, pastikan ukuran tas atau koper yang dibawa memuat di kabin bagasi. Dan beratnya pun tidak melebih batas yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa pasang tanda pengenal berupa kartu nama, gantungan kunci, stiker atau apapun di tas dan koper sebagai pembeda dari milik orang lain. Hal ini sangat penting untuk mencegah koper atau tas tertukar ya sahabat saliha. Apalagi jika bermudik dengan menggunakan transportasi umum. Terakhir, pisahkan dompet, uang tunai, surat atau dokumen berharga di dalam tas tersendiri yang selalu melekat di tubuh. Sekarang sahabat saliha sudah tahu kan tips packing untuk bermudik? Dan yang paling penting, tetap berhati-hati di jalan ya. Salam untuk keluarga di rumah. Belanja sebelum lebaran sudah jadi tradisi ya. Eits, tapi jangan lupa tetap bijak dan kontrol pengeluaran. Dan saliha punya tipsnya. Jangan kemana-mana.